Halo guys, balik lagi bersama gue, Tiongol Ho, dari channel Gadget Boy D. Oke, yang ada di tangan gue ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Jadi, handphone ini gue beli di harga Rp. 22.500.000 di Tokopedia. Gue nyari yang Garansi X resmi Indonesia. Gue nggak mau yang Garansi X inter, karena menurut gue, masalah IMEI itu masih cukup mengganggu atau bikin was-was gitu sih untuk masalah IMEI-nya. Kalau Garansi Indonesia kan selain IMEI-nya juga bisa lebih aman, terus juga untuk kalau handphone ini kenapa-napa, gue bisa langsung bawa ke Samsung, apa ya, Samsung Service gitu, Service Center Samsung. Oke, ini adalah dusnya. Di sini ada tulisan Z, di sini ada Galaxy Z Fold 3 5G, di sini ada tulisan Galaxy Z Fold 3 5G juga, terus di sini ada tulisan Samsung, di sini ada keterangannya gitu bahwa ini dibuat di Indonesia, dan lain-lain, di sini ada apa ya, namanya segelnya gitu sih. Ini udah kebuka karena gue beli kondisi bekas, di sini juga ada segelnya. Gue langsung aja gue buka, eh kebalik, gue buka handphonenya, gue penasaran banget sih sama teknologi yang dikasih sama Z Fold ini, karena menurut gue tuh bener-bener handphone bisa jadi tablet itu sesuatu yang cukup membuat gue gimana ya, cukup wajib dicoba sih nih. Ini untuk handphonenya, terus ini ada kartu IMEI, seperti biasa. Di sini ada kotak lagi, ini bakal gue buka isinya apaan. Oke, di sini ada isinya, ini masih ada lagi. Ini ada SIM card ejector, ini untuk isinya ada kartu garansi, di sini ada buku manual atau buku petunjuk gitu. Terus di sini ada kabel charger, type C to type C, dan sayangnya handphone ini nggak mendapatkan charger bawaan atau kepala casan bawaan. Oke, mungkin langsung aja gue buka si handphonenya, karena gue cukup penasaran ya. Sebenernya nggak penasaran juga sih, karena gue udah nyobain di toko offline. Tapi yang bikin gue penasaran adalah gue ingin mencoba lebih dalam lagi soal handphone ini. Gue buka aja. Oke, ini untuk kondisinya. Ini gue beli bekas. Warna yang gue beli ini adalah warna phantom green. Ini lebih mirip warna black mungkin ya, phantom black. Karena hijaunya itu hijau gelap banget. Ini masih ada plastik-plastiknya, masih oke lah ya. Ini nggak gue buka deh, sayang. Biar keliatan baru aja gitu. Terus untuk tombol-tombolnya mungkin bakalan gue liatin ke kalian. Ini ada tombol on-off yang udah nyatu sama fingerprint. Terus ini ada volume. Terus di bagian atas ini ada mic, mic, mic. Terus ada speaker. Karena ini udah dual speaker. Ini ada speaker lagi nih di bagian bawahnya. Speaker. Ini udah ada lubang type C. Ini ada mic juga. Ini ada antena, 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 antena. Terus di bagian kiri ini ada antena lagi. Terus di sini ada sim card yang bisa diisi sama dua slot sim card. Oke, ini mungkin sebelum gue liat desainnya, ini mungkin bakalan gue setting-setting dulu ya. Jadi ini udah gue setting-setting dulu. Terus udah gue download juga beberapa aplikasi kayak Antutu, game, dan lain-lain. Ini kalau gue liat secara desain, ini tuh desainnya keren banget flipnya. Dia tapi masih ada ruang kosong gitu. Terus untuk layarnya ini cukup kecil, cuman manjang gitu ya. Manjang ke atas. Flip gripnya juga menurut gue ini cukup oke banget. Cuman agak susah juga buat ngejangkau bagian atasnya ini. Terus kalau gue buka kayak gini langsung, dia bisa wallpaper-nya tuh ganti gitu. Kayak dari cover ke main screen-nya tuh bisa pake dua wallpaper. Jadi untuk Android bawaannya, dia sebenarnya masih Android 11 dengan One UI 3.1. Tapi disini udah gue update ke Android 12 dengan One UI 4.0. Jadi untuk tampilannya agak sedikit berubah. Dan ini adalah tampilannya. Kalau gue liat secara spesifikasi, untuk chipsetnya dia pake Snapdragon 888. Udah 5G juga. Untuk RAM-nya sendiri dia 12GB. Dan ada dua pilihan storage. Ada yang 256 dan 512GB. Untuk harganya kalau nggak salah itu beda lumayan mahal ya. Beda sejuta atau dua juta gitu. Dan untuk layar depannya ini, dia menggunakan ukuran layar 6,2 inch. Untuk kualitas layarnya dia udah menggunakan Dynamic AMOLED 2X. Udah dilindungin juga sama Corning Gorilla Glass Victus. Untuk bagian dalam. Ini dia menggunakan ukuran layar 7,6 inch. Udah menggunakan Dynamic AMOLED 2X juga. Dan untuk perlindungannya gue belum tau ya. Dia menggunakan Gorilla Glass Victus juga atau nggak. Kayaknya sih ini nggak sih. Terus untuk refresh rate-nya dia udah 120Hz. Untuk di layar utamanya ini dan layar depannya juga udah 120Hz. Jadi pastinya buat scrolling ini udah enak banget. Ini udah gue download Instagram juga. Ini buat scrolling juga cukup enak ya. Cuma sayangnya dia sistemnya adaptif gitu ya. Jadi tergantung gimana ya pola pemakaian kita aja gitu. Jadi si sistemnya itu bakal ngikutin gimana pola pemakaian kita. Jadi biar baterainya itu bisa lebih awet. Jadi handphone ini tuh nggak bisa disetting ke full 120Hz. Oh iya untuk baterainya sendiri dia 4400mAh. Terus untuk kamera belakangnya ini. Dia menggunakan resolusi 12MP. 12MP, 12MP. Ini kamera utama, ultrawide sama telephoto. Terus disini ada LED flash juga. Ini untuk bumpnya juga keliatan lumayan tebal juga. Ini agak ngeri-ngeri sedap gitu sih. Dan untuk kamera depan, di layar depannya ini dia menggunakan resolusi 10MP. Di dalamnya juga ada kamera juga disini nih kalau kalian kelihatan. Ini resolusinya 4MP karena ini teknologi paling baru mungkin ya. Jadi kamera depan di layar dalamnya ini dia menggunakan kamera under display. Terus untuk lipatannya juga ini kalau gue lihat secara langsung ini kelihatan banget sih untuk lipat. Mungkin kalau dipakai beberapa hari bakal lebih terbiasa mungkin ya. Kalau gue lihat langsung secara gini sih kelihatan banget sih ini lipatannya. Rasa juga kayak gini. Tapi ini solid banget sih untuk layarnya. Lebih kelihatan kokoh banget gitu dibanding sama Galaxy Fold 2. Oh iya disini gue udah ngetes Antutu Benchmark. Dan gue mendapatkan skor 697 ribuan. Dan untuk Geekbench 5 gue mendapatkan skor untuk single core 923. Dan untuk multi corenya 3182. Oke mungkin bakalan gue coba buat main game kali ya. Karena gue penasaran banget gimana sih user experience pas lagi main game. Gue udah download juga beberapa game kayak Genshin Impact, PUBG Mobile, sama Mobile Legends. Ini yang pertama gue mau coba di Genshin Impact. Oke disini gue udah masuk ke Genshin Impact. Ini layarnya kecil banget sih. Ini kalau gue coba untuk masuk ke layar utama rasanya tuh kayak gepeng gitu. Karena aspek rasionya mungkin masih kebawa sama yang layar depannya. Ini bener-bener gak bisa diganti nih kayak aneh gitu gak sih? Mungkin bakalan gue close aja dulu deh. Gue mau coba langsung buka dari layar utamanya ini aja. Oke ini kalau gue miringin dia langsung masuk ke aspek rasio yang normal. Kalau gue kayak giniin dia kepotong gitu untuk bordernya. Kayaknya lebih baik gue gininin aja deh. Oke disini gue udah masuk di in-game-nya. Ini gue bakal ngeliat settingannya gue dapet di berapa. Untuk grafiknya gue mendapatkan di medium defaultnya. Untuk fpsnya juga masih di 30 fps. Ini gue coba main di High S. Mungkin fpsnya gue naikin ke 60. Oke gue bakal coba jalan-jalan dulu. Ini agak sedikit delay dulu ya tadi ya. Mungkin karena baru masuk ke gamenya. Ini udah lumayan lancar sih ini. Ini menurut gue kalau user experience ya. Ini menurut gue kayak main di sebuah tablet sih ya. Samsung Tab gitu. Ini juga cukup lancar. Kalau gue goyang-goyangin kayak gini. Responnya juga masih cukup baik. Ini kerasa banget sih ini. Untuk lipetannya gitu. Oke gue mau coba langsung masuk ke layar depannya mungkin ya. Bisa gak ya? Oke ini bisa lanjut ternyata. Langsung main ke layar depan. Cuma agak sedikit. Gepeng gitu sih rasanya. Oke mungkin game pertama udah selesai gue coba. Untuk game kedua gue bakal mencoba game PUBG kali ya. Dan ini gue udah masuk ke PUBG Mobile. Ini gue langsung masuk ke settingannya. Gue dapet settingan di. Oke untuk grafiknya gue dapet di smooth. Untuk frame rate-nya masih di extreme. SDR juga masih di extreme. Ultra HD tuh dapet di ultra. Sayang banget ya. Harusnya ini bisa masuk di smooth 90 fps. Gue udah masuk ke gamenya. Ini kalo gue rasain gyroscope-nya ini cukup responsif. Cuman gak terlalu responsif banget. Gak kayak ROG font. Ya respon layarnya juga menurut gue udah cukup bagus ya. Yang gue rasain. Ini gue kesel banget sih kalo ketemu musuh yang pake sniper di mode deathmatch. Karena damage-nya itu kalo sekali kena langsung modar men. Kalo gue rasain ini gue belum sedikit terbiasa mungkin ya. Oke mungkin segitu aja untuk game PUBG Mobile. Oh iya untuk fitur tambahan dari handphone ini. Dia udah ada NFT juga. Terus untuk layar depannya ini juga udah support sama S-Pen. Cuman sayangnya S-Pennya itu gak dapet di paket pembelian. Jadi kalian harus beli terpisah gitu. Dan untuk handphonenya ini juga udah mendapatkan IP rating IPX8 Water Resistant. Sayangnya belum kebal juga terhadap debu. Jadi pastiin kantong itu bersih ya. Jangan sampe ada debu dan masuk kesini bakalan ada scratch mungkin ya. Menurut gue untuk sebuah handphone apa ya. Flip gini itu udah ada Water Resistant itu udah cukup luar biasa bagus ya. Karena kalo gue liat dari generasi pendahulunya. Untuk Galaxy Z Fold 2 itu belum ada IP rating. Jadi menurut gue untuk Galaxy Z Fold 5G ini udah lumayan mateng ya. Belum mateng banget. Masih lumayan karena untuk lipatannya ini masih kerasa banget. Terus untuk layar lipatannya juga masih cukup berasa. Mungkin bisa di improve lagi. Dan gue juga udah ngetes untuk beberapa foto dan video. Mungkin bakalan gue kasih di video ini. Oke ini adalah pengetesan dari 4K 60fps. Untuk dari handphonenya ya. Kalo gue liat sih ini udah termasuk stabil. Ini gue lagi jalan. Untuk warna daunnya juga. Ini keliatan lebih vibrant ya dari warna asli. Dan ini untuk kamera depan di resolusi 4K 60fps. Kalo di kamera depan. Ini untuk kamera depannya ya. BTW itu adalah kamera depan dari cover screennya. Bukan main screen. Ini untuk hasilnya. Ini tangan gue agak jauh banget sih buat dapet angle yang kayak gini. Gue gak tau nih suara gue. Suara gue kedengeran atau enggak ya. Oke. Dan kalo ini untuk kamera di layar utamanya. Ngeblur banget sih parah. Ini resolusinya mentoknya di 1080p 60fps. Dan ini adalah hasilnya. Parah sih. Oke. Oke mingguis gitu aja. Gue mohon mah banget kalo ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Gue terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampe akhir. Gue Tidunggeri Cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax